Hai guys, welcome back to my youtube channel This is you again, dan hari ini aku mau review produk lagi Kali ini aku mau review produk Korea Dan ada 2 produk Aku sudah pernah review ini di tiktok Tapi aku bakal review ini lagi di youtube Karena aku suka banget sama produknya Sebelum kita mulai Aku minta tolong kalian untuk bantu subscribe channel ini Like, comment, dan share ke temen-temen kalian Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi Dan aku mau info-in ke kalian Kalau misalkan subscriber aku udah 10 ribu subscriber Aku akan bikin giveaway skincare gede-gede So, tanpa berlama-lama lagi, let's get started Jadi, skincare yang akan aku review hari ini Adalah punya Always Be Pure yang ini Jadi, ini tuh yang Marine Therapy Dark Spot Correcting Serum Sama Marine Therapy Spot Clear Vital Essence Pokoknya, serisnya mereka yang Marine Therapy Nah, kita akan mulai Dari kategori pertama Yaitu, packaging Untuk yang Marine Therapy ini Mereka bikin warna biru Meskipun kayak gini Mereka ini tetap transparan gitu loh guys Jadi, kita tepat bisa lihat isinya di dalamnya Itu tinggal seberapa Aku suka produk yang kita itu bisa lihat isinya Itu tinggal seberapa gitu Nah, ini juga nih Meskipun ini agak Di sini kita bisa lihat Serumnya sudah tinggal segini gitu Nah, yang essence juga bentuknya seperti ini Jadi, nanti kita pakai tangan Tinggal kita aplikasikan ke wajah aja Ini nggak terlalu besar Lubangnya juga nggak terlalu kecil Jadi, pas aja menurut aku Dan untuk serumnya Dia bukan pakai yang pipet Tapi pakai yang pump Ini juga aku lebih suka ya Karena lebih higienis gitu menurut aku Untuk desainnya sendiri Menurut aku super simple Dia cuma warna biru Dengan namanya Dan juga ada ingredientsnya Di serumnya ini Udah deh Kategori kedua adalah harga Harganya dua produk ini Harganya Rp200-Rp250 ribuan Nanti aku kasih link pembelian aku Di description box Jadi, kalian bisa beli di tempat yang aku beli Dimana itu yang trusted Dan yang menurut aku harganya Udah yang paling affordable banget And by the way Untuk ukurannya Kalau yang essence ini Rp120 mili Menurut aku cukup gede Untuk essence Jadi, ini tuh Aku udah pakai kayak Dua bulan, tiga bulanan Dan masih nggak habis juga Jadi, worth it banget Terus, yang serum Rp50 mili Lebih besar daripada Kebanyakan serum biasanya Yang cuma Rp30 mili Jadi, menurut aku juga sama aja Worth it juga Karena nggak agak habis Yang berikutnya adalah texture-nya Kita akan mulai bahas Texture-nya si essence ini Essence ini kan dipakai Setelah toner Dan sebelum serum Jadi, kebanyakan texture-nya adalah Agak kental gitu Tapi nggak sekental serum Dan ini tuh kayak gitu guys Nih, kita Aku aplikasikan di tangan Jadi, kalian bisa lihat Dia ini cair Tapi Nggak bener-bener yang watery Jadi, ada kayak 10% Kentalnya Nah, kalau yang serum sendiri Kita cek juga sekalian Kalau serumnya menurut aku Tergolong Cukup cair Tapi, ada kentalnya juga Tapi, kentalnya lebih kental Dari wadah yang essence Ini mungkin 30-40% itu kental gitu Kategori yang keempat Adalah ingredients Jadi, ingredients-nya Marine Therapy ini Harusnya mirip-mirip Dimana ini tuh Berfungsi untuk Blemish dan Brightening Jadi, untuk kayak Noda-noda hitam Dan mencerahkan Nah, aku mau highlight Beberapa key ingredients Dari Marine Therapy ini Pertama, yang essence dulu Jadi, yang essence ini Ada 20% pink planktonnya Jadi, kalian lihat Kalau ini tuh Warnanya pink Jadi, dia ini pink Bukan karena pewarna Atau apa Tapi, karena Pink plankton Dimana itu bagus banget Buat melindungi kita Dari sinar UV gitu Tapi, bukan berarti Kita gak boleh pake sunscreen ya guys Gak perlu pake sunscreen Gak sama sekali Kita tetep Betul pake sunscreen Ini cuma buat Supporter tambahan aja Dan ini juga Buat nge-boost yang ini Terus, dia juga ada 3% niacinamide-nya Jadi, bagus untuk Mencerahkan juga Tapi, tetep dalam Kadar yang normal Dan gak berlebihan Kalau yang serumnya Dia ada Niacinamide juga Nah, kalau ini Niacinamide-nya Lebih tinggi daripada essence Tapi, tetep di kadar normal Menurut aku Jadi, niacinamide-nya itu 4,9% Mepet banget Dari 5% Tapi, masih oke banget Karena, biasanya Orang itu Memakai standar 5% niacinamide Terus, disini ada 10% Kauler Palantilifera Extra Disini juga pake 50% Deep Sea Water Dimana ini tuh Bagus buat Moisturizing dan Hydrating Oke, dan kategori terakhir Adalah Efeknya di kulit aku Sebenernya aku Belum ada efek Yang terlalu signifikan Pake dua produk ini Jadi, aku gak bikin Before after-nya Tapi, aku mau Kasih tau aja Kalau aku merasa Nyaman banget Pake dua produk ini Karena, ini bener-bener Yang gak lengket Gak bikin kenapa-kenapa Niacinamide-nya juga Cukup buat aku Dan, efeknya tuh Sebenernya kerasa ya guys Kayak, perlahan-lahan Wajah aku tuh Jadi, makin cerah Cuma, memang Gak sampe yang Tiba-tiba gosong Tiba-tiba jadi putih Gitu, enggak Jadi, memang Dia ini Bekerjanya secara perlahan Tapi, kandungannya Oke Oh ya, aku juga merasakan Hydrating-nya Disini Bener-bener Enak banget Tapi, kadar air aku tuh Kayak, stabil gitu loh Bukan yang terlalu Hydrate Tapi, gak kering Tapi, kayak hydrating-nya tuh Pas Makanya, aku suka banget Nah, menurut aku Dua produk ini tuh Kalau digabung Jadinya oke banget Kalau misalkan Pake salah satunya aja Itu kurang maksimal Kalau kalian gabung Kalian bisa dapetin Hasil yang Jauh lebih maksimal Aku rate mereka 8,5 plus 10 Overall, aku suka Sama produknya Dan, aku bakalan Tetep pake terus So, I think that's all For today's video Thank you very much For watching Dan, see you guys Bye guys